Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Jadi ingin melihat lagi, mencoba lagi LRT kita. Kemarin kan ada perlu penyesuaian di sistem. Saya lihat, sekarang ini tadi saya cek di beberapa stasiun, sudah pas. Jadi cek sekali lagi bagus, akhir bulan insya Allah sudah dioperasikan. Dan yang paling penting diutamakan keamanan dan keselamatan. Kemungkinan insya Allah 26 Agustus. Ya, itu urusan teknis lah, urusannya LRT. Ya, kereta cepat mungkin kita akan coba lagi di September, begitu siap semuanya juga. Segera dioperasikan, semakin cepat dioperasikan semakin baik. Karena kita tahu tiap hari kita ini menghadapi kemacetan, tiap hari kita juga menghadapi polusi. Jadi perpindahan dari moda transportasi dari mobil pribadi ke moda transportasi masal itu yang kita harapkan. Karena kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Kerugian kita per tahun itu hampir 100 triliun karena kemacetan di Jabodetabek dan di Bandung. Setiap tahun merugikan hampir 100 triliun. Dan ini memang harus diatasi karena secara makro ekonomi merugikan negara besar sekali. Bahwa harus ada subsidi, yaitu kewajiban, pemerintah kewajiban negara. Oleh sebab itu perlu PSO, ada subsidi, baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya Transjakarta, baik yang namanya KRE, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik yang namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya. Karena itu bisa menarik orang dari mobil pribadi masuk ke moda transportasi massal. Yang jelas ada itu urusannya Menteri Perhubungan biar dihitung nanti saat Hanis. Saat Presiden suruh ngitung-ngitung seperti itu.